Nama saya Imoro Atul Aziza, umur 56 tahun. Saya penjual gorengan yang bermimpi untuk berangkat haji bersama suami saya. Engga, bagus. Lagi satu, dua, tiga. Apaan nih, gorengan kemarin ya? Maaf nak, biar diganti aja gorengannya. Ini Ibu Ganti Mas sama yang baru. Ibu kalau lagi ngelamun di becak ini, kelihatan cantik loh. Alah, Bapak udah tua, masih aja ngegombal. Biarin, kalau Bapak udah tua, Ibu juga udah tua dong. Kita sudah sama-sama tua, mimpi kita berangkat haji bareng, belum kesampaian. Bismillah. Kita coba nafung dulu ya. Bapak udah tua, Nang. Bawanya juga ya, aku bawa. Bawanya juga ya. Bawanya juga ya. Tidak! Mas! Kencuran? Tidak! 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 Korban dari covid-19 semakin meningkat terastis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa covid telah memakan lebih dari seribu jiwa. Waktu itu tabungan ibu habis untuk mengobatan ibu. Poro-poro mau berangkat haji. Selamat ibu. Silahkan duduknya. Waktu itu ibu sama bapak pergi ke bergadian. Esok harinya karyawannya tersebut nelpon sama ibu, nawarin arum haji. Jadi persyaratannya cukup dengan emas jaminan, masing-masing 3,5 gram saja, itu sudah bisa langsung mendapatkan porsi haji dari kemenang. Waktu itu ibu sama bapak udah senang banget. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Tidak! 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 Seorang muslim yang sudah melakukan pendaftaran haji, namun dalam masa tunggunya meninggal dunia, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Yang kedua dia berwajibannya namun boleh dan serbut digantikan atau dibadalkan. Kalau pengen pergi haji, sebaiknya jangan didunda dulu, sebelum usia kita semakin tua.